Ada fakta menarik dibalik pembongkaran bangunan liar di Desa Menggare dan Galak, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo, Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023, ada 17 bangunan yang dibongkar. Beberapa bangunan telah berizin mulai tahun 2000 lalu, sehingga bangunan permanen berdiri kokoh di atas saluran air yang berada di Jalan Raya Ponorogo, Pacitan. Kami sudah mengajukan izin dari DPUPKP, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Tembusan ke DPUSDA, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, ujar salah satu pengelola toko yang dibongkar, Gufron, Senin Siang. Namun, dia tidak mengetahui jika izin yang telah dipunya tahun 2000 itu harus diperpanjang per tiga tahun, dia mengklaim tidak ada pemberitahuan. Kami langsung menerima surat pemberitahuan dari DPUSDA, ada surat peringatan, SP 1,2 dan 3, dan sangat cepat, jadi tang dibongkar kanopi tidak yang jembatannya, urainya. Dia menerangkan bahwa awalnya memang ada penolakan, rupanya, surat izin yang dipunya sudah tidak berlaku, sehingga bangunan sudah lalu dengan peraturan. Sementara, staf perizinan UPT BBWS Madiun L. Setiohadi menjelaskan bahwa beberapa bangunan memang ada izin mulai tahun 2000, dia menerangkan sebaiknya dilakukan perpanjangan ozon. Sejak tahun 2000 tidak melakukan perpanjangan, 2000 baru mengajukan izin, seharusnya 3 tahun sekali, jadi 2003 harus memperbarui, itu atas nama Narto Widodo. Izinyan dulu ke Pemkap, 2014 ke Provinsi, dengan kata lain ini sudah liar, pungkasnya. Sebelumnya, belasan bangunan liar di Desa Menggare dan Galak, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo, dibongkar, Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023. Pantauan wartawan, lokasi pertama adalah sebuah bangunan tokomaterial di Jalan Raya Ponorogo Pacitan, Desa Menggare, Kecamatan Selahung. Pemilik sedikit keberatan dengan pembongkaran yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air, DPUSDA, Pemerintah Provinsi, Pemprov Jatim. Akan tetapi, pembongkaran tetap dilakukan oleh tim dari DPUSDA Pemprov Jatim. Jalan Raya Ponorogo Pacitan di Desa Menggare sempat macet karena aktivitas pembongkaran bangunan. Bangunan yang ada di atas seluruhan di Batu Putih. Bisa disampaikan aturan yang mengacu ini, Pak? Aturannya adalah jelas bahwa undang-undangnya, undang-undang 17-2019 tentang suber daya air. Di dalam termen BUN-nya juga ada termen irigasi. Nah, kemanfaatan tangannya kalau misalnya ada ini, diatur di BERDA 7-2007. Sehingga semua peraturan yang kami sudah sampaikan dan kami sudah beri surat peringatan 1, 2, 3 dan batas waktu yang kami berikan tadi. Sehingga kami untuk membongkar. Namun yang khusus yang disini, karena terlalu merat pekerjaannya dan yang punya ini punya alat juga bersedia untuk membongkar sendiri sehingga ada toleransi itu dia bongkar sendiri. Dan lainnya, sebagian sana sudah bongkar mandiri, tinggalkan itu, Pak? Berapa banyak yang berbongkar? Total bangunan? 17-18. Di desa mana? Ada dua desa. Desa Menggaris ini dan desa Jala. Sudah berapa lama, Pak? Reode toleransi yang diberikan dari jenis BUN-nya sendiri? Kan sudah dari peringatan saat itu, sudah mulai dua bulan yang lalu. Dua bulan, Pak? Dan memang sudah aneh, sebagian besar sudah membongkar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!